salam damai sejahtera puji Tuhan jumpa kembali dengan Fatima Sadia disini dan maafkannya teman-temannya karena saya lama belum membuat video buat kalian semua nah kali ini video aku mau mengangkat topik tentang siapa si Paulus ini gitu apakah Paulus ini pengajarannya menyimpang daripada ajaran Yesus dan apa alasan muslim sangat membenci Paulus nah teman-teman tetap penasaran kan jangan lupa stay selalu untuk di channel aku dan kali ini kita akan membahas dan akan memberikan jawab supaya semua orang tahu apa sih alasan teman-teman kita yang membenci Paulus tanpa alasan siapakah Paulus ini Paulus adalah tokoh yang paling penting di dalam kekristina awalnya dia bernama Saulus berasal dari Tarsus Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi ia lahir di kota Tarsus tanah Kilikia yang sekarang dikenal sebagai kota Turki ya terus dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan triti di bawah pimpinan Gamaliel pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi Farisi ini menurut mazhabnya adalah kaum yang paling keras di dalam agama Yahudi gitu mulanya ia seorang yang kejam penganiaya pengikut Yesus dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damascus pada akhirnya ia berubah menjadi pengikut Kristus bisa kan teman-teman bisa kenapa tidak bisa segala sesuatu yang kita anggap mustahil tidak akan mustahil untuk Tuhan dulu saya pembenci Kristen buktinya sekarang saya justru menjadi Kristen nah luar biasa kan teman-teman kalau Tuhan berkehendak kalau Tuhan memanggil kita tidak akan mampu oke haleluya haleluya puji Tuhan apakah ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus nah beberapa pandangan Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus katanya seperti itu yang paling disorot adalah tentang peniadaan hukum Taurat dengan syarat keselamatan Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit dari kematian bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat ya ini ayatnya di Galatia 3 ayat 9 sampai 14 mari kita lihat dulu jadi mereka yang hidup dari iman mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman jadi maksudnya pengikut Kristus hidup dan beriman pada perjanjian baru dan tidak lagi berada di bawah hukum Taurat ya melainkan hidup di bawah kasih karunia nah ini ayatnya ya kita lihat lagi di Roma 6 ayat 14 bunyinya seperti ini sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia ini ayat ini aja masih di preset ini teman-teman ada banyak yang tidak paham di sana di luar sana mengatakan oh jadi kalau udah Kristen kebal dosa ya katanya seperti itu inilah makanya kenapa saya katakan kalau anda membaca kitab cuma hanya copet-copet ayat selamanya anda akan menjadi orang yang sangat tersesat ya bro ya makanya saya bilang kalau baca kitab itu harus dibaca konteksnya dan juga keseluruhan kalau bisa harus katam harus selesai membaca kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dari kejadian sampai wahyu selesai baru kau pelajari lagi itu pun tidak segampang itu untuk bisa mengatakan saya paham tetapi anda harus terus berulang-ulang 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 untuk memahami kitab seperti itu nah karena ada ayat demikian hal ini dipandang bahwa ajaran Paulus ini bertabrakan dengan permanensinya hukum Taurat ya misalkan di dalam atus lima ayat 17 sampai ayat 18 coba kita cek dulu ayatnya teman-teman nah ayatnya begini janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya teman-teman kalau misalnya baca kitab ya terutama saudara kita yang muslim ini harus diperhatikan kata-perkatanya kalimat-perkalimatnya Yesus ini sebenarnya datang untuk menggenapi atau mau mengulang kitab terdahulu nah bahasanya sudah jelas ya bahasanya ini tidak meniadakan hukum Taurat dan juga tidak meniadakan kitab para nabi melainkan untuk menggenapinya lalu ayat 18 karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi ya sebelum semuanya terjadi ini maksudnya apa makanya saya bilang apa kalau membaca Alkitab tidak boleh sembarang hanya asal mencomot ayat tetapi harus benar-benar perhatikan setiap kata perkatanya ya Yesus menyebutkan bahwa sebelum semuanya terjadi terjadi apa teman-teman ya sebelum Yesus bisa menggenapinya maka orang masih hidup di bawah hukum Taurat begitu ya misalkan ya tentang kitab para nabi bahwa sang mesias itu harus menderita misalnya dari kitab Yesaya 53 misalkan nah dia harus menggenapi seperti halnya Yunus yang di dalam perut ikan paus ya begitu pula penderitaan Yesus kematian Yesus dan dia turun ke dunia orang maut selama tiga hari gitu ya itu harus digenapi semuanya ya apa yang tercatat di kitab para nabi itu harus digenapi ya makanya Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan ditiadakan gitu loh sebelum semuanya terjadi lalu ayat sembilan belasnya karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah perintah hukum Taurat ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga wah nih teman-teman muslim langsung bangga tukan ya kan tukan gitu gak paham tapi ya kan tukan ya kan sekarang gini saya tanya kalau Yesus belum menggenapi ya Yesus belum menyelesaikan misinya tentu setiap orang harus hidup di bawah hukum Taurat ya yang jadi pertanyaan siapa yang mampu hidup di bawah hukum Taurat dan siapa yang tidak melanggar bahkan maaf saja ya teman-teman kalian menganggap teman muslim yang saya maksud kalian menganggap bahwa nabi anda itu tidak meniadakan hukum Taurat ya mau mengatakan katanya babi haram kenapa hanya babinya yang diharamkan ya ada hewan-hewan yang diharamkan disitu tapi kenapa bisa dihalalkan oleh Muhammad itu sendiri atau oleh Allah itu sendiri kalau Allahnya benar kalau Allahnya sama kenapa tiba-tiba bikin aturan yang baru kalau injil saja kalian gugat nah ini kalau mau pakai akal sehat ya kalau anda mau mengklaim diri sebagai penganut agama yang paling sempurna agama yang diridoi agama yang menyempurnakan kitab terdahulu maka anda sangat salah kenapa saya katakan salah fakta tidak seperti yang kalian klaim gitu ini nyata gitu jadi mana yang kalian sebut kafir jadi mana yang kalian sebut penipu Paulus tidak ditemukan bahwa dia penipu makanya kita telusuri terus bagaimana perjalanan Paulus ketika dia menjadi orang yang percaya dan kalian perlu ketahui lagi ya teman-teman muslim terutama sasaran saya kepada teman-teman muslim jelas memang Yesus datang memang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi sebab dari kedua kitab itulah kita mempunyai bukti bahwa Yesus yang dijanjikan bagi segala bangsa ya kalau anda-anda kalian semua di luar sana menganggap bahwa nabi kalian tercatat atau dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi maka anda menghibur diri artinya anda membiarkan diri anda sendiri disesatkan karena apa kalian mengklaim sesuatu yang bahkan sama sekali tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan ya ini yang jadi masalah ya bahkan Yesus berkata satu iota pun tidak ditiadakan yang menuduh Taurat dan Injil sudah dirubah ini pasti iblis itu menurut saya ya enggak sekarang saya tanya nih siapa yang merasa menjadi pengikut Yesus siapa yang merasa menjadi Islam oleh gara-gara Yesus sekarang saya kasih tahu ya bahwa yang menuduh atau yang memfitnah bahwa Taurat dan Injil dipalsukan adalah iblis tujuannya apa sih iblis itu ya agar semua orang tidak mempercayai Alkitab lagi itu tujuannya simple makanya membolak balikan fakta ya kerjaannya mengfitnah mengolok ngolok sekali lagi para mu'alap yang meninggalkan Yesus katanya gara-gara Yesus maka camkanlah perkataan Yesus ikuti perkataan Yesus jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan bukan murid Muhammad ini yang jelas lucu alasan orang meninggalkan Yesus karena Yesus yang menuntun dirinya menjadi Islam ini otaknya dimana ayat mana yang mengarahkan Yesus itu menuntun dia menjadi Islam ya beberapa waktu lalu saya sudah berikan penjelasan ya Tuhan Allah kita Tuhan Esa itu adalah sahadatnya orang Yahudi Shema Yisrael ya Tuhan yang di dalam Alkitab ini beda pribadinya dari sesembahan yang kalian sembah ya mau tahu perbedaan dimana perbedaan itu bukan masalah sebutannya doang ya misi visi tujuannya juga harus diselidiki ini contoh nih sekarang kalau sorga itu penuh dengan pesta sek dengan bertebadan 72 bidadari perlaki-laki ya Yesus mengatakan kamu sesat karena di dalam sorga nanti ya itu tidak ada kawin mengkawinkan tidak ada urusan kawin-kawinan tetapi Yesus mengatakan hidup kita akan seperti malaikat nah manusia sekarang ngomong ah gak enak amat sih surganya orang Kristen kok semuanya jadi malaikat lah sekarang gini aja yang punya sorga siapa yang berasal dari sorga siapa gitu aja junjungan kalian ngomongin masalah sorga ini kapan ke surganya kalau cuman hanya makin diri saya pernah ke surga lho saya pernah naik ke langit tujuh mau percaya buktinya mana siapa saksinya ya kalau setiap peristiwa yang dijadikan kitab yang akan diimani oleh manusia seluruh dunia terus hanya hasil dongeng apakah Tuhan yang memberikan akal budi kita ini kurang kurang akal gitu gitu saja itu logikanya teman-teman ya Yesus mengatakan penyesat itu memang harus ada tapi celakalah orang yang mengadakannya arti bahasa celaka ini Yesus tidak pernah mengatakan kecelakaan itu hanya dalam dunia tetapi mengalami maut yang kekal ini kecelakaan yang sangat fatal kenapa menjadi penyesat seluruh manusia ya menjadi penyesat sebagian manusia maka Yesus mengatakan penyesat itu memang ada tetapi celakalah orang yang mengadakannya arti bahasa celaka bukan mengalami kecelakaan di dunia tetapi ini bicara kematian yang kekal ya paham ya jadi akitab ini sebenarnya jujur lugas tegas kalau ada orang-orang di sana yang selalu berusaha membelok-belokan itu jangan heran akitab pun sudah mencatatnya ya makanya teman-teman ya saya pesan buat kalian semuanya kenapa ada kitab yang terdahulu dan kitab terdahulu itu harus diimani anda anda semua tidak pernah cross-check kitab terdahulu tapi mengimani 100% kitab yang sekarang anda imani bahkan tidak mau cross-check bahkan tidak pernah menguji sama sekali kalau saran saya coba deh sekali-kali percaya sama perkataan para rosul ini ya ya di 1 tesalorika 5 ayat 21 kita simak ayatnya 1 tesalonika 5 ayat 21 ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik yesus mengatakan dengan perumpamaan dari buahnya langkau akan mengetahuinya artinya dari buah pengajarannya kalau di dalam pengajaran yesus itu diajarkan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri maka aman dunia kalau orang bisa seperti ini ya maka aman dunia ini kalau menjadi murid yesus semua damai tidak ada kerusakan di bumi ini ya dan bahkan yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh arti mengasihi musuh bukan di bele-bele ya teman-teman musuhnya misalkan anda petantang-petenteng di depan saya marah-marah sama saya memfitnah saya ya pokoknya suka-sukalah gitu tetapi apa yang yesus ajarkan itu tidak gampang memang secara manusiawi ya pengen bales pengen tonjok balis atau pengen gambar gitu ya tetapi ajaran yesus bukan seperti itu pengikut yesus ini adalah orang yang berserah diri yang menyerahkan setiap penghakiman balasan itu hanya kepada Tuhan ya kan itu diajarkan kepada kita rasul kita Paulus setelah menjadi pengikut yesus ya bagaimana ajarannya bagaimana dia diubahkan Tuhan secara luar biasa yang tadinya dia pembenci pembinasa ya ketika dia menjadi pengikut yesus kristus dia berubah haluan kalau kelakuan kalian sama dengan Paulus sebelum bertobat lalu apa lebihnya dirimu dengan Paulus itu jadi pertanyaannya ya paham maksud saya menggugat menista membenci Paulus dengan tidak ada alasan itu itu sama artinya anda membenci dengan semana-mana ya menggugat menista membenci Paulus dengan alasan dia mantan penganian jemaah Tuhan tetapi kelakuan kalian bejat lebih daripada Paulus sebelum bertobat ayo percuma beragama nah makanya denger nih apa kata Yesus nah sekarang kembali lagi pada alasan kenapa membenci Paulus apa alasannya Paulus menunjukkan pertobatannya yang sejati mari perhatikan Paulus setelah bertobat dalam kotbahnya di Ephesus bagaimana ajaran yang dia ungkapkan melalui jemaah Tepesus kita lihat lagi teman-teman di Ephesus 4 ayat 1 sampai 7 dan di ayat ketujuhnya tetapi kepada kita masing-masing telah dianudahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus jelas ya teman-teman sangat jelas ajaran Paulus ketika dia mengalami pertobatan dia mengajarkan kasih kelemah lembutan kerendahan hati bukan diajarkan untuk songong ya jadi anda yang benci Paulus ini harus koreksi jangan-jangan diri kalian sendiri yang sebenarnya adalah umat yang munafik itu kita lihat lagi ya teman-teman ya pengajaran Paulus dari Kolose 3 dari ayat 5 ya karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya ya tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah geram kejahatan fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi orang bersunat atau orang tak bersunat orang barbar atau orang skit pudak atau orang merdeka tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan kemurahan kerendahan hati kelemah lembutan dan kesabaran sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu 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 perbuat juga lah demikian bagaimana jelas ajaran yang begitu mulia seperti ini kalian begitu menghujat Paulus dengan sangat-sangat luar biasa ya gak nyesel pak misalkan hari ini anda tiba-tiba mati ya habis memfitnah membahas tentang Yesus membahas tentang Paulus kalian putar-putar balik tiba-tiba detik ini juga kalian mati misalnya ya bapak atau ibu mungkin mati kalian mau kemana injil bahkan sangat-sangat terbuka kenapa saya katakan sangat terbuka ketika anda ingin mau mempelajarinya kalian tinggal terima siap saji ya sudah ada translate bahasa sesuai bahasa kamu jadi gak dimanipulasi dengan bahasa-bahasa yang asing buat kita yang akan membuat diri kita nanti memperlambat pengetahuan itu sendiri Paulus yang sebelum jadi Paulus adalah seorang saulus penganiai jemaat orang yang jahat dan bengis ketika sudah dipanggil Tuhan secara pribadi ketika dia sudah bertobat dia mengajarkan kasih dan tindakannya begitu mulia ya karena mengedepankan tujuan Tuhan rencana Tuhan untuk mengabarkan Injil bahkan dia rela mati ya untuk pengabaran Injil itu sendiri jangan justru orang yang punya masa lalunya baik tapi ketika dirinya merasa menjadi nabi dan menjadi rosul justru kelakuannya sewenang-wenang nah ini bahaya ya kenapa saya katakan seperti itu kalian pikir aja sendiri ya kalau kita misalnya mengatakan jangan berjinah misalkan kalau dirinya sendiri berjinah sah gitu ya kita harus berbuat kasih gitu tapi dirinya sendiri menyakiti apakah ini yang disebut anjuran sehat saudara-saudara ya maka pakai akal sehat supaya hati dan jiwa kita ini juga sehat kalau ajarannya saja sudah tidak sehat bagaimana hati dan jiwa kita bisa sehat itu dan ada pesan lagi dari rosul paulus kasih adalah kegenapan hukum taurat dimana ayatnya ada di roma 13 ayat 8 sampai 11 kita baca roma 13 ayat 8 sampai 11 perikopnya adalah kasih adalah kegenapan hukum taurat janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga tetapi hendaklah kamu saling mengasihi sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia ia sudah memenuhi hukum taurat di ayat 9 karena firman jangan berzinah jangan membunuh jangan mencuri jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena itu kasih adalah kegenapan hukum taurat hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya jelas ya teman-teman ya ajaran Paulus tidak pernah menyimpang daripada ajaran Yesus itu sendiri ya beberapa kali Rasul Paulus memberikan pengajaran jangan berzina jangan mencuri jangan mengingini jangan membunuh jangan mencuri dan lain sebagainya apakah Rasul yang begitu mulia ini kalian hujat-hujat salah apa dia kalau dia punya masa lalu yang buruk lah semua orang punya masa lalu yang buruk menjadi seorang Kristen harus siap pikul salib ya perhatian ya ada anak kecil bertanya begini apa kita orang Kristen harus gindong gindong salib kak katanya saya katakan menjadi seorang Kristen harus siap pikul harus pikul salib itu tidak mesti harus gindong gindong salib ya ini kan perkataan anak kecil nih ya apa kita orang Kristen harus gindong gindong salib kak katanya pertanyaan kayak gini kadang-kadang juga dipertanyakan orang gede ya teman-teman ya lucu gitu saya lebih suka bilang begini bayi rohani posturnya sih keker gitu ya berewokan gitu tapi kekanak-kanakan ya bertanya seperti ini kan pertanyaan bocah gitu gak ngerti arti mikul salib itu seperti apa makna memikul salib itu ya harus menyangkal diri mengampuni yang bersalah pada kita bahkan diajar jangan membalas tapi mendoakan lawan ya Yesus ngomong sama kita dalam tetapi Yesus sudah memberikan pengajaran dan beritahukan kepada kita orang yang menganiaya kita terlebih dahulu dulu sudah menganiaya Yesus jadi menjadi pengikut Yesus itu tidak mudahnya itu disitu jadi memikul salib bukan menggendong-gendong kayunya yang digendong sama kita ya nah ini bicara tentang proses menjadi pengikut Yesus ketika orang itu mengatakan siap memikul salib jadi siapa diantara kalian yang sudah meninggalkan ajaran Yesus tolong tahu diri jangan main klaim kalian yang lebih taat sama Yesus dengan alasan kau sunat dan puasa paulo sunat ya kalian gembar gembar sebagai omat yang wajib sunat tapi tidak sesuai ajaran taurat nih saya kasih tahu ya baik kalian sebagai pengikut Yesus itu di bagian mananya mengklaim diri sebagai pengikut Yesus ya ada yang bilang katanya saya jadi Islam itu karena Yesus yang menuntun saya menjadi Islam karena saya cinta Yesus katanya makanya saya menjadi Islam saya sunat dan puasa katanya woy iman di dalam kristian tidak ada puasa puasa yang bagaimana di dalam kekristian tidak diajarkan puasa munafik bu itu yang dimaksud Yesus itu bedanya ya bukan puasa yang pengen dihormati kalau mau tahu makanya jangan sok 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 punya agama yang paling benar sok punya ajaran yang paling benar ternyata zong gimana ya klaim menjadi pengikut Yesus ternyata gagal ngikutin apa yang dikatakan Yesus suruh baptis tidak setia ya kan suruh menjadikan semua bangsa menurutnya Yesus mana kalian lakuin kayak gitu merasa menjadi pengikut Yesus woy sadar tobat besok kalau tiba-tiba ente mati ente akan pasti ketemu Yesus sebagai hakim karena di dalam ajaran Kristen setiap orang harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat itu karena tidak seorang pun yang akan mampu ke surga kalau tidak melalui karya melalui darah dan air itu jangan jadi kaum munafik gembar gembor ngomongin masalah sunat ya pas gila ditanya eh bro lo udah sunat apa belum jawabnya apa udah begitu kapan saya udah disunat sewaktu saya di dalam perut ibuku jadi saya sudah sunat sejak lahir katanya enak banget siapa yang buktiin kau sunat ya memprotes masalah sunat paulus itu orang-orang yang benar-benar taat kepada hukum taurat dia sunat 8 hari terus alasan kalian benci paulus ini apa kita coba cek nih teman-teman ayatnya 1 timotius 4 ayat 1 sampai 2 kali ini saya tuh sengaja ya teman-teman kenapa saya memakai surat-surat kebanyakan yang daripada paulus supaya kalian semuanya teman-teman terutama teman-teman muslim yang selalu membenci paulus dengan alasan yang tidak jelas biar tahu ajaran paulus itu seperti apa apakah melenceng daripada ajaran yesus begitu ya kita baca 1 timotius 4 ayat 1 sampai 2 oke kita baca 1 timotius 4 ayat 1 sampai 2 tugas timotius dalam menghadapi pengajar sesat tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan setan ya duanya oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka jelas gak teman-teman begitu sangat jelas ini bisa dikatakan serigala berburu domba ini kita bicara tentang farisi-farisi modern ya teman-teman orang farisi-farisi modern ini hanya mengedepankan panampilan ya ibadah-ibadah mereka ini ditonjolkan seolah-olah mereka ini adalah orang yang paling salah orang yang paling benar ya makanya kalau kita pakai bahasa sekarang adalah serigala berburu domba sebenarnya serigala tetapi memakai penampilan-penampilan yang menipu seperti itu maksudnya makanya Yesus berapa kali mengecam ragi farisi teman-teman ya domba-domba Yesus atau pengikut Kristus tidak pernah diajarkan untuk perang untuk perang pakai golok atau pakai bom atau pakai pedang masalahnya teman-teman ya kalau bapak ingin mati di jalan Tuhan ya perbanyak aja perbuatan yang baik sebenarnya itu sih saya sarankan jangan berharap mati spesial dengan cara membunuh dan terbunuh ya ini bahaya doktrin yang sangat bahaya ya jadi tiap hari ngarep-ngarep mati mati karena pengen mati karena perang mati syahid katanya orang gak ajak gak ada yang ajak perang dirinya sendiri pengen ajak perang melulu gitu pengen mati di jalan Tuhannya katanya lucu sekali ini dan ini aku lebih teringat kepada perkataan Yesus Dianus 16 ayat 2 bahkan ada ajaran yang menganggap telah berbuat bakti kepada Allahnya dengan cara membunuh dan terbunuh kita lihat ya teman-teman Yesus ngomong begini di Yohanes 16 ayat 1 dan 2 semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah katanya ngeri ya teman-teman serem banget bener serem nih kalau ajaran kayak begini dirinya ini merasa berbakti kepada sesembahannya begitu ya nah ternyata malah membunuh mana ada ajaran Yesus ini membunuh orang ini Yesus sudah memberikan warning kepada kita supaya kita ini bisa benar-benar waspada terhadap ragifari si modern ini yang kita bisa temui di setiap saat dan di setiap waktu dan bahkan setiap hari kita juga lihat jadi kalau menurut teman-teman ini suatu kebenaran apakah nurani kalian tidak berontak gitu ini berbalik arah masalahnya dengan ajaran Yesus Paulus berkata di dalam ajaran di dalam ajarannya masa ketika dia sudah bertobat ini teman-teman jujur ya kenapa saya banyak ngambil kitab daripada Paulus sendiri karena saya juga pengen membuktikan bahwa Paulus ini justru mengajarkan hal yang baik apa hal yang yang jahat begitu ya makanya sengaja saya memakai surat-surat Paulus surat Paulus ini diberkata di Ephesus 6 ayat 12 kita lihat teman-teman Paulus berkata seperti ini karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah pemerintah melawan penguasa penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara nah ini ajaran yang daripada Paulus itu tidak mengajarkan membunuh jadi perjuangannya itu tidak melawan darah gitu tidak melawan darah dan daging artinya itu membunuh jasman maupun rohani pun tidak karena yang dilawan ini adalah pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara artinya perlawanan kita sesungguhnya ini adalah melawan iblis si pembinasa itu gitu loh yang menghalangi tentang karya keselamatan itu yang harus kita lawan lawannya dengan cara apa maka Yesus sering mengajarkan sama kita berdoa bagi mereka artinya apa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu loh mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat makanya kita harus mendoakan jadi jangan dibenci oknumnya jangan dibenci si manusianya itu ya tapi kita harus mendoakan supaya orang itu tidak dikuasai oleh si iblis itu sendiri tetapi orang itu memperoleh karya keselamatan daripada Tuhan itu maksudnya ya masa kayak gini jelasnya kalian tiap hari bikin fitnah ya fitnah itu punya dasar benci saya kasih tahu teman-teman ya benci tanpa alasan tambah dosa lagi ya sekarang pesan saya ikut Yesus ya biar kalian diajar untuk mengasihi dan bukan membenci itu sekian video dari saya semoga menjadi berkat bagi banyak orang dan yakin dan percaya setiap firman yang ditabur tidak akan sia-sia begitu saja salam dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati